Halo sis, kakak Tante Bunda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan mudah kerizikinya, amin. Hari ini aku mau review jam tangan, kalau minat boleh caranya di screenshot WhatsApp, itu nomor WhatsApp, aku taruh deskripsi dan komentar ke smartcard. Kakak Tante Bunda, yang kemarin gak kebagian Mark Jacob, ini aku ada lagi. Kalau saya gak ambil langsung, harganya ini udah pasti sama dengan harga pasaran. Harga pasaran jam tangan Mark Jacob itu di Rp1.200.000 dan Rp2.500.000, bukan barang originalnya ya Bund. Karena kalau barang originalnya Mark Jacob, itu harganya Rp5.000.000. Bunda cek Zalora, Rp5.700.000, ini terbuatnya dari rubber, dan Rp5.100.000.000, ini terbuatnya dari stainless steel, Rp5.000.000.000an. Itu pun karena diskon, harga aslinya itu Rp7.800.000, hampir Rp8.000.000.000. Bunda, yang bikin mahal, itu bukan karena bahannya, memang bahan stainless steel mahal. Tapi yang bikin harganya bisa Rp5.000.000 dan Rp7.000.000, karena sebuah brand, brandnya brand besar, Mark Jacobs. Ini saya punya Mark Jacob, Bunda pake, itu udah kayak jam tangan yang originalnya, jadi Bunda gak usah malu. Ini bukan barang-barang jam tangan yang kualitas KW-KW1 ya Bund ya, yang orang jual harga Rp2.500.000, itu pun KW10 dijual Rp250.000. Aduh, keren banget, warnanya silver, saya punya dua model. Nangis Bunda, yang pernah beli Mark Jacob, atau Bonia, atau Gaze, yang harga Rp5.000.000-Rp8.000.000, Bunda boleh compare sama jam tangan saya yang saya kasih harga ratusan ribu ini, ini udah pasti sama. Bahannya stainless steel, phone-nya semua cakep, water resistant, walaupun tidak direkomendasikan untuk dipake berenang. Karena ini bukan jam olahraga. Kita lihat ya Bunda, Mark Jacob, ini yang KW, orang jual Rp1.390.000.000. Dia kelihatan mahal karena dari packagingnya. Packaging ini sebenarnya saya bisa ambil, tapi kan harga packagingnya aja Rp150.000.000. Makanya dia jual Rp1.390.000.000. Ini adalah barang KW. Jujur sendiri sellernya bilang ini barang KW. Rp1.390.000.000. Kalau ini seller yang bohong ya, dia ngaku-ngakunya black market. Ngaku-ngakunya tidak bayar pajak datang. Harga dijual Rp1.1.000.000. Seri yang ini dijualnya Rp1.1,Rp1.0.000.000. Sama kok Bun. Sama yang orang jual dapat tek-tek begini yang seolah-olah black market, sama. Saya juga ada. Dijual Rp1.1.000.000. Ini, secondnya. Secondnya di Rp1.7.000.000. Bunda cari sendiri yang originalnya. Bunda compare sendiri ini udah sama Plek banget seperti barang orinya Sama-sama stainless steel Cantiknya ukirannya ini udah sama Secondnya aja 1,9 yang original Jadi saya ada 2 model ya Ini sama-sama semuanya Saya rekomendasikan bunda ambil Silver hanya saja beda Jam tangannya modelnya Harga barang kawenya Di 1 juta seratus Dan 2,5 juta Bunda boleh cek semua online shop Saya kasih harga terbaik 550 ribu Bunda kayak ngerasain jam tangan yang Aslinya harganya 5 juta sampai 8 juta Saya jujur apa adanya bunda Kalau barangnya barang yang ala-ala Saya pasti kasih tau barang ala-ala Kalau barang yang harga pasarnya 1,2 Saya kasih tau Ini modelnya transparan Mark by Mark Jacob Cakep banget mewah Disini sudah tertulis water resistant Jadi kalau bunda kena hujan Kena cipratan air Ini aman Dan gak gampang kelaratan Sama kayak pakai perhiasan Aman kan dipakai untuk hujan Aman juga dipakai untuk berenang Tapi kan tidak disarankan Karena kadarnya takutnya cepat berkurang Sama dengan jam tangan Walaupun stainless steel Walaupun dia water resistant Ada juga dikasih tau Biar umurnya panjang Cara penggunaannya bagaimana baiknya Disini sudah tertulis Mark by Mark Jacob All stainless steel Terus ada nomor serinya Di bagian belakang Cakep mewah Ini bunda bisa potong sendiri ya Untuk ukurnya Disini sudah embossed stainless steel Kemarin saya sudah review ya Jam tangannya yang saya jual 90 ribu Itu dijual orang 250 ribu Ini Saya jual 550 ribu Pasarannya orang jual 1,2 bun Kalau saya gak ngambil langsung di cinanya Di pabrikannya Harusnya harganya sama dengan harga pasaran Cakep Nyesel bunda Beli yang 8 juta 7 juta Itu sama-sama stainless steel Sama-sama cakep Seperti ini barang Pabrikan Cina itu Macem-macem Bunda yang mau mirror coolatingnya ada Semi mirrornya ada Yang barang-barang rumahan Kawai-kawai premiuman Atau yang button juga ada Ini pabrikannya pabrikan mahal Disini sudah tertulis Mark Jacobs Di bagian dalemnya Dia kayak ada model mutiara Angka dengan mix mutiara Mark by Mark Jacobs Di bagian belakang juga sudah tertulis Water resistant All stainless steel Dan ada nomor serinya Stainless steel ya bun Beneran stainless steel Jadi kadang ada jam tangan Tertulis stainless steel Padahal bukan stainless steel Sama kayak Tas-tasnya Cina Tertulis made in French Padahal kan buatannya Buatannya Cina Ada tertulis stainless steel Padahal bahannya bukan Bahan stainless steel Ini sudah murni stainless steel Keren Aduh Ini tinggal dipotong aja Disini juga sudah Mark by Mark Jacobs Dan modelnya Tidak pasaran ya Sama-sama warna silver Saya punya Stocknya Cuma warna silver aja Dua model Susah ya Cakep banget berkelas bunda Kayak jam tangan 8 jutaan Bunda compare sama jam tangan bunda yang 8 juta Sama persis Bobotnya ini bobot yang berat Bukan bobot-bobot ringan Tuh Sudah embossed Mark by Mark Jacobs Motiara mix angka Yang ini silver Saya punya Mark by Mark Jacobs Keliatannya simple tapi elegan Tertulis M A R O Mark Jacobs Eh C ya Kok jadi O C Keren Ini orang jual 1,2 bun 1,2 1,39 1,1 Ngaku-ngakunya Ori Boxnya pengganti Model box kancing Free bonus Batere Aduh Happy kita Kayak jam tangan 8 juta Bukan jam tangan murah-murah Cantik banget dipakenya Apalagi yang suka koleksi jam tangan Keliatan elegan Udah kayak orang kaya Kita tentengannya Mark Jacobs Dan bukan barang-barang murahan Barang KW-nya aja Orang jual 1,3 1,4 Dan ngaku-ngakunya Original black market Saya kasih harga Rp550.000 Semua lengkap Dengan tag hitam Yang orang ngaku-ngaku Black market Lengkap dengan Box kancingnya Lengkap dengan Baterai pengganti Jangan sampai Kelewatan ya bun Para pecinta Jam tangan Ini saya rekomendasiin Kalau minat boleh Caranya di screen Suciat Whatsapp Happy Shopping Terima kasih